Pasca pelaksanaan program sasaran fisik berupa plaster lantai dan tembok rumah Mbah Wagima. Kali ini Satgas TMMD reguler ke-107 Kodem 0722 Kudus akan segera sasar rumah Pasri. Sejumlah persiapan dilakukan oleh tim Satgas TMMD. Di rumah Pasri warga Dukutalon RT3 RW8 Desa Gedung Sari, Kecamatan Gebok ini. Kondisinya belum memiliki lantai dan tembok belum diplester. Ditemui di rumahnya Pasri mengaku cukup bahagia. Begitu mendapatkan informasi, jika akan mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni, dalam hal ini, plasterisasi lantai dan tembok. Ditambahkan Pasri. Dengan adanya kegiatan TMMD reguler ke-107 Kodem 0722 Kudus, di Desa Gedung Sari, Kecamatan Gebok dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir.